Bukan curiga, ini kalau satu-satu bagaimana? Kalau kosong-kosong kita bisa masuk ya. Kutusin Cong katakan, nggak mungkin. Mereka itulah negara yang sering bergensi berdua itu. Jadi kaget juga tadi permainan begitu. Saya kembali rakan teman-teman silahkan nilai. Kapten Timnas Indonesia U19, Muhammad Ferrari memucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Karena gagal membantu lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Alhamdulillah, ini merupakan hasil pertandingan yang bagus. Namun saya sebagai perwakilan pemain ingin minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Hasil pertandingannya bagus, tapi tidak menguaskan, kata Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari juga menyesal Timnas. Indonesia U19 tidak maksimal saat menghadapi Vietnam dan Thailand di Piala AFF U19 2022. Bila mampu mengalahkan kedua tim tersebut, tentu nasib berbeda akan dialami Timnas U19. Tentu semua pemain menyesal, tentu sedih melihat hasil turnamen meskipun hasil pertandingannya bagus tadi, tegas Muhammad Ferrari. Ini menjadi edisi pertama dalam 5 tahun terakhir Timnas Indonesia U19 gagal menembus semifinal Piala AFF U19 2022. Terakhir kali Timnas U19 Kandas di fase grup terjadi pada 2016. Siapa kita? Pelatih Sintai Yong juga mengucapkan terima kasih kepada para pemainnya yang sudah bekerja keras sepanjang pertandingan. Sintai Yong mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Timnas Indonesia U19. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada para pemain yang sudah bekerja keras, maksimal, dan menjadikan laga ini tidak disesali hasilnya. Jadi, saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para pemain saya, Pujar Sintai Yong. Sementara itu Ketua PSSI Muhammad Iryawan mengucapkan terima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia U19. Menurut Iryawan, pasukan Sintai Yong telah melakukan yang terbaik sepanjang turnamen. Terima kasih coaching dan anak-anak juga. Tentu semua kecewa dengan hasil ini, termasuk saya. Kami semua minta maaf karena ini hasil terbaik yang didapat anak-anak. Aturannya memang bikin kita tidak lolos, Pujar Sintai Yong. Yah, itulah sepanjang kisah sedih perjalanan Timnas U19 2022. Tetapi kita patut bangga kepada perjuangan anak-anak Garuda. Tanpa lelah telah menunjukkan progres yang lebih baik. Lupakanlah cerita hari ini, mari kita menetap turnamen yang lebih bergensi, yaitu Piala Dunia U20. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Salam, Garuda Juara. Piala Dunia U20 2022. Piala Dunia U23 2021. Piala Dunia U20 2022. Terima kasih.